Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan paket nasi kekinian Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 1 ekor ayam Di sini ayamnya sudah aku potong kecil-kecil dan sudah aku cuci bersih Tambahkan setengah sendok teh garam Lalu beri 1 buah perasan air jeruk nipis agar ayamnya tidak berbau amis Kemudian ratakan ke semua permukaan ayam Setelah selesai, marinasi sekitar 15 menit Bumbu untuk menumisnya, di sini aku pakai 7 siung bawang putih Geprek, kemudian cincang halus Kalau yang mau diulek juga boleh, atau bisa juga di blender Selanjutnya, siapkan 1 buah bawang bombay Belah menjadi 2 bagian, kemudian iris tipis Tiga buah cabai merah besar, potong menyerong Satu batang daun bawang, potong menjadi bagian yang agak besar Setelah selesai, bumbunya bisa disisikan terlebih dahulu Panaskan minyak goreng, lalu masukkan ayam yang sudah dimarinasi Kemudian masak, sampai ayamnya agak kecoklatan Cukup seperti ini aja, jangan terlalu garing menggorengnya Karena nanti pada saat dimasak, ayamnya akan keras Kemudian ayamnya bisa diangkat dan ditiriskan minyaknya Panaskan minyak goreng, lalu masukkan bawang putih yang sudah dicincang Kemudian masak, sampai bawang putihnya tercium harum Setelah bawang putihnya sudah mulai tercium harum Masukkan ayam yang sudah digoreng Tambahkan 200 ml air 2 sendok makan saus tomat Untuk menambah rasa asamnya Bagi yang suka agak pedas, bisa ditambahkan saus sambal 3 sendok makan kecap manis Yang suka agak manis, boleh dilebihin kecapnya Tambahkan 1 sendok makan saus teriyaki Bisa diganti dengan saus tiram 1,4 sendok teh kaldu bubuk Kemudian masak, sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap ke dalam ayam Nah cukup seperti ini Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh lada bubuk Masukkan daun bawang, cabai dan bawang bombay Kemudian masak kembali, sampai semuanya sedikit agak layu Seperti ini sudah cukup Ayam goreng saus teriyakinya bisa disisikan terlebih dahulu Langkah selanjutnya, siapkan 500 gram kentang Ini kentangnya sudah aku potong dadu Dan siapkan 15 buah telur puyuh rebus Ini opsional aja Panaskan minyak goreng, lalu masukkan kentang yang sudah dipotong-potong Selanjutnya masak, sampai kentangnya matang dan agak kecoklatan Setelah kentangnya sudah matang dan sudah agak kecoklatan Kentangnya bisa diangkat dan ditiriskan minyaknya Selanjutnya masukkan telur puyuh Ini memasaknya sampai telur puyuhnya agak berkulit aja Jangan terlalu lama Nah cukup seperti ini Telur puyuhnya bisa diangkat dan ditiriskan minyaknya Bumbu untuk sambal goreng kentangnya Di sini aku pakai 7 buah cabai merah besar Boleh diganti dengan cabai merah keriting 4 siung bawang merah 2 siung bawang putih 1 butir kemiri Tambahkan air secukupnya Kemudian semua bumbunya dihaluskan dengan menggunakan blender Dan hasilnya seperti ini Bumbunya siap untuk ditumis Panaskan minyak goreng, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tambahkan 1 lembar daun jeruk Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk, aku pakai rasa ayam 2 sendok teh gula pasir Kemudian masak sampai bumbunya matang dan tanak Setelah bumbunya sudah matang dan tanak Masukkan kentang yang sudah digoreng Masukkan telur puyuh goreng Tambahkan 1 papan pete, ini sudah aku potong-potong Lalu masak kembali sampai sambalnya meresap ke dalam kentang dan telur puyuhnya Seperti ini sudah cukup, sambal goreng kentangnya bisa disisikan terlebih dahulu Siapkan mie kabento, ini hanya ada satu ukuran ya Tambahkan 1 lembar daun selada agar hasilnya lebih cantik Siapkan 1 cup nasi, aku pakai bentuk bunga mawar Kemudian letakkan nasi di atas daun selada Tambahkan 2 potong tahu goreng, bisa diganti dengan tempe goreng 2 potong timun Masukkan ayam saus teriyaki secukupnya Ini ditambahin kuah dan bumbu-bumbunya agar lebih enak rasanya Masukkan sambal goreng kentang di tempat yang masih kosong, ini juga memasukkannya secukupnya saja Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual, sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Aku juga menambahkan sal sambal untuk cocolan tahu gorengnya Setelah semua bahannya sudah dingin, jangan lupa ditutup dengan penutup plastik seperti ini Nah ini sudah selesai, nasi kotak bentonya siap untuk dipasarkan Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan yang mengenyangkan dengan modal ekonomis Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Siapkan 500 gram kulit ayam Kulit ayamnya sudah aku potong-potong dan sudah aku cuci bersih Dan jangan lupa dibuang bagian lemaknya Tambahkan 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh lada bubuk Tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata Tapi pastikan tangannya sudah bersih dulu ya Setelah selesai, marinasi kulit ayam selama 30 menit Bumbu untuk nasinya, siapkan 10 siung bawang putih Kemudian cincang halus Setelah selesai, bawang putihnya dipinggirkan terlebih dahulu 15 lembar daun jeruk Ini bagian tengahnya sudah aku buang agar tidak terasa pahit Kemudian iris tipis daun jeruknya Kemudian cincang menjadi bagian yang lebih kecil Agar daun jeruknya tidak terlalu panjang potongannya Untuk pemanis, tambahkan 3 buah cabai merah keriting Kemudian iris tipis Setelah selesai, bumbunya bisa disisikan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan wadah Lalu tuangkan 250 gram tepung terigu Aku pakai protein sedang 35 gram tepung maizena Ini wajib ya, agar tekstur kulit ayamnya crispy Tambahkan 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk 1 sendok teh lada bubuk 1,5 sendok teh bawang putih bubuk Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata Kalau yang mau lebih praktis Bisa pakai tepung bumbu serba guna Tapi pasti harganya lebih mahal Selanjutnya masukkan kulit ayam Pada resep ini, aku tidak membuat kulit ayam yang hasilnya keribo atau keriting Tapi aku membuat kulit ayam yang renyah, crispy dan tahan lama Kemudian ini diremas-remas aja Sampai tepungnya menempel di kulit ayamnya Kalau hasilnya sudah seperti ini Kulit ayamnya sudah siap untuk digoreng Panaskan minyak goreng, lalu masukkan kulit ayam Memasukkan kulit ayamnya satu persatu agar tidak menempel satu dengan yang lainnya Kemudian goreng dengan menggunakan api sedang Sampai kulit ayamnya crispy dan berubah warna agak kecoklatan Nah, seperti ini sudah cukup Kulit ayamnya sudah kecoklatan dan siap untuk diangkat Lakukan hal yang sama pada sisa kulit ayamnya Bahan untuk sambal koreknya Disini aku pakai 2 siung bawang putih dan 15 buah cabai rawit Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk Kemudian haluskan dengan menggunakan ulekan Kalau semua bahan yang sudah halus Selanjutnya siram sambal dengan menggunakan minyak panas Kemudian aduk sebentar sampai sambal dengan minyaknya tercampur rata Dan kalau sudah selesai, sambalnya bisa disisikan terlebih dahulu Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya Lalu masukkan bawang putih yang sudah dicincang Kemudian tumis sampai bawang putihnya tercium harum Setelah bawang putihnya sudah tercium harum Masukkan potongan cabai dan daun jeruk Kemudian masak sampai bawang putihnya matang dan agak kecoklatan Nah, seperti ini sudah cukup Bawang putihnya sudah agak kecoklatan Tapi jangan sampai gosong karena nanti akan pahit rasanya Siapkan 500 gram nasi atau sekitar 4 porsi Lalu masukkan bawang putih yang sudah digoreng Beserta dengan minyak-minyaknya Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata Untuk menambah rasa gurihnya, disini aku menambahkan kaldu ayam bubuk Bisa langsung dimasukkan saja Tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Kemudian aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata Setelah semua bahan sudah tercampur rata, selanjutnya siapkan mangkok Disini aku pakai ukuran diameter 7,5 cm Kemudian masukkan nasi sampai penuh, lalu padatkan Siapkan box nasi, disini aku pakai ukuran M dan sudah aku alasi dengan daun pisang Kemudian buka cetakan nasi di atas daun pisang Tambahkan 1 lembar daun selada Masukkan potongan kulit ayam krispinya Untuk kulit ayamnya bisa diganti dengan potongan daging ayam filet atau dengan sosis Dan yang terakhir tambahkan sambal Dan kira-kira hasil seperti ini Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual bisa langsung dicek di bagian kolom deskripsi Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan nasi kekinian dengan modal ekonomis Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya Yuk, simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 7 siung bawang putih 5 siung bawang merah Kemudian semua bawangnya dipotong-potong lalu cincang halus Boleh juga menggunakan chopper agar lebih praktis Setelah bawangnya sudah mulai tercincang halus Selanjutnya siapkan 5 buah cabai merah keriting Kemudian iris tipis Kalau yang mau agak pedas Bisa ditambahin cabai rawit merah 3 batang daun bawang Ini juga diiris tipis Untuk penggunaan daun bawang pada nasi goreng Hong Kong Ini harus agak banyak ya Agar rasanya lebih enak Setelah selesai, bumbunya siap untuk dimasak Disini aku juga menyiapkan 5 porsi nasi Usahakan nasinya dalam keadaan dingin ya Panaskan minyak goreng Lalu masukkan cincangan bawang putih dan bawang merah Lalu tumis Sampai kedua bawangnya tercium harum Setelah bawangnya sudah mulai tercium harum Selanjutnya masukkan 3 buah telur yang sudah dikocok lepas Kemudian terus aduk Sampai membentuk telur orak-arik Setelah sudah membentuk telur orak-arik Selanjutnya masukkan 1 batang wortel Ini wortelnya sudah aku potong-potong dadu kecil Aku sarankan memotong wortelnya jangan terlalu besar Karena takut tidak matang Masukkan potongan cabai merah Kemudian tumis Sampai wortel dan cabai merahnya sedikit agak layu Nah ini wortel dan cabai merahnya sudah cukup layu Selanjutnya bisa dimasukkan nasi putih Tambahkan 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap asin 1 sendok teh kaldu bubuk Aku pakai rasa ayam 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh garam Kemudian aduk Sampai semua bahan tercampur rata Setelah semua bahannya sudah tercampur rata Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh lada bubuk Masukkan potongan daun bawang Lalu masak sebentar lagi Sampai daun bawangnya sedikit agak layu Nah seperti ini sudah cukup Nasi goreng hongkongnya bisa disisikan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan sosis sapi secukupnya Tapi usahakan yang berwarna ya Seperti warna merah atau warna orange Lalu potong menjadi 3 bagian seperti ini Setelah selesai Ambil 1 potong Lalu kerat menjadi 3 bagian Kemudian kerat lagi Dengan arah sebaliknya Membentuk kotak-kotak kecil Nah kurang lebih hasil seperti ini Lakukan hal yang sama Sampai sosisnya habis Siapkan 3 butir telur ayam Kemudian tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk Aku pakai rasa ayam 1 sendok teh tepung maizena Kemudian aduk Sampai semua bahan tercampur rata Setelah telurnya sudah tercampur rata dengan bahan lain Selanjutnya telurnya bisa disaring Dengan menggunakan saringan seperti ini Ini bertujuan Agar tidak ada tepung maizena yang masih bergerindil ya Ini yang sisa bergerindilnya bisa dibuang aja Panaskan minyak goreng Lalu masukkan sosis yang sudah dipotong-potong Lalu masak sebentar aja Sampai sosisnya agak sedikit mekar Kalau sosisnya sudah agak mekar seperti ini Sosisnya bisa langsung diangkat aja Karena kalau dimasak terlalu lama Sosisnya akan mengempes atau menyusut Panaskan teflon Lalu olesi dengan minyak tipis-tipis Kalau teflonnya sudah panas Masukkan 1 sendok sayur adonan telur Kemudian ratakan ke semua bagian teflonnya Dan kalau masih ada bagian yang bolong-bolong Ini bisa ditambah dengan adonan telur lagi Selanjutnya bisa dimasak dengan menggunakan api kecil Sampai telurnya matang Setelah telurnya sudah matang Telurnya bisa diangkat Dan ulangi pada sisa telurnya Setelah selesai Dadar telurnya bisa didinginkan terlebih dahulu Siapkan 1 lembar dadar telur Kemudian lipat menjadi 3 bagian Pada bagian ujungnya Itu diletakkan paling atas Kemudian kerat-kerat seperti ini Tapi jangan terlalu dalam ya Karena nanti hasilnya kurang cantik Setelah selesai Kemudian bagi telur menjadi 2 bagian Selanjutnya ambil 1 buah sosis Kemudian letakkan di atas telur Lalu bisa digulung Membentuk sebuah bunga Nah kalau sudah membentuk bunga seperti ini Pada bagian ujungnya Bisa disematkan tusuk gigi Dan hasilnya seperti ini Lakukan hal yang sama Pada sisa telur dan sosisnya Siapkan mangkok kecil berbentuk bulat Lalu masukkan nasi goreng Hongkong Sampai penuh Kemudian padatkan Setelah selesai Selanjutnya siapkan box nasi Disini aku pakai ukuran M Dan sudah aku alasi dengan daun pisang Lalu letakkan nasi goreng Hongkongnya Di atas daun pisang Tambahkan 1 lembar daun selada Agar hasilnya lebih menarik Masukkan 2 buah gulungan sosis telur Aku juga menambahkan 2 buah nugget Di bagian paling bawah Ini lauk pendampingnya bisa bebas ya Bisa diganti dengan chicken katsu Atau dengan yang lain Tambahkan 1 saset sauce sambal Dan ini sudah selesai Kira-kira hasilnya seperti ini Nasi goreng Hongkongnya siap untuk dipasarkan Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel Youtube Dapur Fani Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Hai semua Selamat datang di channel Youtube Dapur Fani Di video kali ini Aku ingin berbagi resep ide jualan Ala resto terkenal Dengan modal ekonomis Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya Yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama Siapkan 300 gram ayam filet Di sini aku pakai bagian dada Ini dada ayamnya sudah aku belah menjadi 2 bagian Kemudian potong tipis Menyamping seperti ini Setengah dada ayam ini Bisa menjadi 3 bagian slice-an ayam Pastikan pisau yang digunakan itu tajam Karena kalau pisaunya kurang tajam Itu daging ayamnya bisa hancur Nah kurang lebih hasilnya seperti ini Tipis tapi tidak terlalu tipis Masih agak tebal dagingnya Jadi aku sarankan Ini dipotong menjadi 2 atau 3 slice-an daging ayam aja Selanjutnya marinasi ayam Dengan menggunakan Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Setengah sendok teh lada bubuk Kemudian ratakan Kesemua permukaan ayam Kalau yang ingin lebih berasa bumbunya Bisa ditambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Tapi aku menggunakan ini aja Insya Allah rasanya tetap enak Kemudian marinasi Sekitar 15-20 menit Untuk bahan saladnya Siapkan 1.4 buah kol Yang sudah diiris tipis Kemudian tambahkan air dingin secukupnya Ini bertujuan Agar pada saat dimakan Kolnya masih fresh Atau masih bunyi kerenyes-kerenyesnya Dan aku juga punya 1 buah wortel Yang sudah dipotong korek api Ini wortelnya mau aku marinasi Bahan untuk marinasinya Siapkan 150 ml air Tambahkan 1.4 sendok makan garam 2 sendok makan gula pasir Tambahkan 4 sendok makan cuka makan Kemudian aduk Sampai semua bahan larut Dan tercampur rata Nah ini semua bahannya sudah tercampur rata Kemudian masukkan wortel Yang sudah dipotong-potong Lalu marinasi sebentar aja Sekitar 10-15 menit Untuk baluran ayamnya Disini aku menggunakan Kurang lebih 5 sendok makan tepung serba guna Aku menggunakan merek Sasa Bisa diganti dengan merek yang lain Tambahkan air secukupnya Memasukkan airnya Aku sarankan secara bertahap Agar tepungnya tidak terlalu encer Kemudian aduk Sampai semua bahan tercampur rata Nah kurang lebih tingkat kekentalannya Seperti ini Jangan terlalu encer Tapi juga tidak terlalu kental Selanjutnya Masukkan ayam yang sudah dimarinasi Lalu ratakan tepung Ke semua permukaan ayam Tepungnya aku sengaja dibuat kental Agar pada saat menggoreng ayam Ayamnya terlihat tebal Setelah dirasa cukup Masukkan ayam ke dalam tepung roti Disini aku menggunakan 70 gram tepung roti Usahakan tangan kita kering Pada saat membalur tepung rotinya Agar tepung rotinya tidak menempel di tangan Membalurnya dengan cara sedikit ditekan seperti ini Agar tepung rotinya menempel sempurna di ayam Nah kira-kira hasil seperti ini Lakukan hal yang sama pada sisa ayamnya Selanjutnya panaskan minyak goreng Lalu masukkan ayam Disini aku menggunakan sekitar setengah liter minyak goreng Kemudian goreng ayam Sampai warnanya kecoklatan dan dalamnya matang Pada saat proses menggorengnya Usahakan ayamnya terendam dengan minyak Kalau ayamnya sudah kecoklatan seperti ini Ayamnya bisa diangkat dan ditiriskan minyaknya Setelah ayamnya sudah agak hangat Potong ayam menjadi bagian yang lebih kecil Aku sarankan memotong ayamnya jangan sampai putus Agar pada saat tergoncang ayamnya tidak berantakan Nah kalau sudah selesai Siapkan wadah bento seperti ini Aku beli di toko plastik Harganya Rp 1.500 per piece Dan sudah aku isi nasi secukupnya Tambahkan 1 lembar daun selada Agar tampilannya lebih cantik Kemudian masukkan ayam katsu Masukkan 1 sendok makan salad wortel dan kol Tambahkan mayonnaise secukupnya Disini aku pakai merek Mamayo Tambahkan wijen hitam Ini untuk pemanis aja Bisa di skip Dan yang terakhir Tambahkan 1 saset saus sambal Kalau sudah selesai Bisa ditutup dengan tutup plastik seperti ini Usahakan pada saat menutupnya Semua makanannya sudah tidak panas Agar tutupnya tidak berembun Dan ini hasilnya Sangat menarik sekali Dalam satu resep ini Bisa jadi sekitar 6 box Untuk perkiraan modal Dan estimasi harga jual Aku sudah tulis di bagian kolom deskripsi Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya